Bocah 10 tahun Riki Kurniawan nekat naik sepeda dari Kabupaten Bojonegoro ke Surabaya. Riki berencana menempuh jarak 168 km agar bisa bertemu sang ibu yang bekerja di Surabaya. Bahkan, Riki rela jual HP untuk biaya perjalanan. Riki mengaku sudah sangat rindu bertemu dengan sang ibu. Sebab selama ini Riki tinggal bersama kakeknya di Kabupaten Bojonegoro. Kisah Riki ini bikin warganet sedih. Perjuangan Riki menemui ibunya menuai doa dari para warganet. Tak berapa lama, Riki telah dijemput orang tuanya dalam perjalanan menemui sang ibu pada Sabtu, 14 Januari 2024. Ia nekat pergi ke Surabaya dengan naik sepeda karena rasa kangen yang tak terbendung pada ibunya. Diketahui ibunda Riki Kurniawan memang bekerja di Surabaya. Riki Kurniawan pun pergi sambil membawa beberapa pakaian yang dia wadahi di dalam tas ransel warna merah. Bocah berusia 10 tahun tersebut kemudian diambia mengambil sepeda BMX miliknya. Ia lalu mengendarai sepeda medium tersebut menuju Surabaya, kota di mana sang ibu berada. Sekitar 30 km perjalanan dengan sepeda BMX-nya, Riki Kurniawan sadar uang sakunya mungkin tak cukup untuk ke kota pahlawan. Dia pun nekat menjual HP-nya di salah satu kaunter HP di tengah perjalanannya tepatnya di Desa Tobo, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro. Ia menjual HP-nya di sebuah konter di pinggir jalan sebagai uang saku untuk pergi ke Surabaya. Momen Bocah menjual HP ini direkam pemilik kaunter HP secara sembunyi-sembunyi hingga viral di media sosial. Usai menjual HP-nya, Riki akhirnya kembali melanjutkan perjalanannya. Usai mengayuh sepeda BMX-nya sepanjang 31 km dari kaunter HP di Desa Tobo, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro tersebut, Riki Kurniawan akhirnya sampai di terminal Raja Kuesi Bojonegoro. Sosok Bocah 10 tahun jual HP untuk biaya perjalanan bertemu dengan ibunya.